Beli AC baru 4 bulan tapi kok freonnya kosong? Kok bisa? Nih aku kasih tau ya Pertama, kalau misalkan kalian baru beli Kenapa baru 4 bulan Terus ACnya tuh gak dingin Itu pertama karena ada tanda-tanda kebocoran halus Nah itu dari mana tanda-tandanya? Pertama yang dimana Nepelnya itu pipanya Tidak dengan Rapet banget gitu Jadi gak sempurna dan juga ada kebocoran disana Jadi lama-lama akan habis freonnya Yang kedua dimana Flaringan pipanya Jadi flaringan pipanya itu tidak sempurna Yang dimana bisa mengakibatkan freonnya lama-lama Bocor Jadi pelan-pelan akan hilang Dan berikutnya ada lagi Kebocoran pipanya Yang dimana pipanya itu tidak sesuai standar Jadi pipanya itu dibawah ketebalannya 0,5 Terus jadinya Dia tidak bisa menahan tekanan si freonnya itu Jadinya freonnya lama-lama Akan bocor dan habis Jadi kenapa baru 4 bulan ya itu Dia bocornya halus banget Jadi lumayan lama gitu ya Nah solusinya Jadi kalian pastikan Setiap pencucian AC Minta tolong di cek PSI Tekanan freonnya Jika memang berkurang Langsung dicari tau masalahnya dimana Supaya tidak berlarut-larut Dan jadi habis freonnya ya Terima kasih telah menonton!